Salam sehat tetap semangat kembali lagi bertemu dengan channel Rudy Wijaya Kali ini kita akan membahas tentang dinamika populasi Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudy Wijaya Apa yang dimaksud dengan dinamika populasi? Dinamika populasi adalah naik turunnya suatu populasi Dinamika populasi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perkembangan populasi Apa yang menyebabkan dinamika populasi juga telah kita ketahui bahwa populasi merupakan bagian dari ekosistem Bagaimana pengaruh perubahan populasi terhadap ekosistem? Supaya lebih jelas mari kita perhatikan contoh rantai makanan berikut ini Berdasarkan rantai makanan yang kita lihat pada contoh Ketika katak sawah banyak diburu manusia Maka populasinya akan menurun Penurunan populasi katak menyebabkan populasi belalang meningkat Peningkatan populasi belalang menyebabkan rusaknya tanaman pagi Bahkan dapat mengakibatkan gagal panen Hal ini berarti perubahan populasi dalam suatu ekosistem akan mengakibatkan keseimbangan ekosistem terganggu Perubahan populasi dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal Yang pertama pengaruh faktor internal terhadap dinamika populasi Faktor internal yang dapat mempengaruhi dinamika populasi adalah persaingan antar individu Atau kompetisi intraspesifik Dan yang kedua itu adalah kesehatan individu Persaingan yang terjadi antar individu dalam populasi Biasanya bertujuan untuk memperoleh makanan, pasangan, atau tempat hidup Jenis yang sama baik hewan maupun tumbuhan mempunyai kebutuhan makanan yang sama Keadaan ini mengakibatkan terjadinya persaingan antar individu Hewan atau tumbuhan yang memenangkan persaingan akan tumbuh lebih baik dibanding hewan atau tumbuhan yang kalah dalam bersaing Demikian juga dengan pasangan dan tempat hidup Hewan atau tumbuhan sejenis tentu akan bersaing untuk mendapatkannya Persaingan seperti ini dinamakan dengan kompetisi intraspesifik Bisa dilihat pada gambar Selanjutnya, kondisi kesehatan individu juga termasuk pengaruh internal Individu yang sakit-sakitan tentu akan menyebabkan penurunan jumlah populasi Misalnya, wabah peluburung dapat menyebabkan penurunan populasi ayam di suatu daerah Sebaliknya, kondisi individu yang bugar tetap dapat mendukung peningkatan jumlah populasi Kondisi individu yang bugar memungkinkan reproduksinya meningkat sehingga jumlah populasinya akan meningkat Yang kedua, pengaruh faktor eksternal terhadap dinamika populasi Yang pertama, yang A, ada faktor alami Nah, secara alami, dinamika populasi dapat terjadi akibat Yang pertama, interaksi dengan organisme lain Yang kedua adalah karena bencana alam Kita lihat di sini Adanya interaksi dengan organisme lain dan adanya bencana alam Interaksi dengan organisme lain dapat terjadi melalui mekanisme predasi dan kompetisi Telah kita pelajari bahwa dalam suatu ekosistem terjadi interaksi dalam bentuk rantai makanan Atau jaring-jaring makanan Dalam suatu ekosistem dapat terjadi interaksi predasi maupun kompetisi Sehingga perubahan populasi dapat terjadi pada produsen maupun konsumen Bagaimana mekanisme predasi dapat menyebabkan perubahan populasi Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini Nah, kita lihat pada jaring-jaring makanan berikut ini Nah, ketika pelang ini memangsa tikus Ya, otomatis populasi tikus akan berkurang Populasi sawi akan bertambah Demikian seterusnya Ketika belalang itu dimakan kata Maka populasi sawi akan bertambah Populasi belalang akan menurun Dan seterusnya Selanjutnya faktor alami yang kedua yaitu bencana alam Kita lihat pada gambar Ini macam-macam atau jenis-jenis bencana alam yang pernah terjadi Bencana alam yang berupa gunung meletus misalnya Dan kebakaran hutan Dapat menyebabkan perubahan populasi Letusan gunung merapi di Yogyakarta misalnya Pada tahun 2010 silam Mengakibatkan rusaknya ekosistem di sekitar gunung merapi Populasi tumbuhan dan hewan mengalami penurunan drastis Bahkan beberapa lereng terlihat gundul Menurut penelitian Diperkirakan 1.242 hektare Atau 19,4% hutan kawasan taman nasional Gunung merapi mengalami kerusakan berat 1.208 hektare 18,8% Mengalami kerusakan sedang Dan sisanya relatif utuh Atau hanya mengalami kerusakan ringan Itu satu contoh Bencana alam Yang pernah terjadi Atau kebakaran hutan sering terjadi ketika kemarau panjang Batang-batang pohon yang kering menyebabkan mudah terbakar Sambaran petir pada hutan yang mengalami kekeringan Akibat musim kemarau yang panjang bisa memicu terjadinya kebakaran hutan yang meluas Selain sambaran petir, aktivitas alam lain yang bisa memicu kebakaran adalah gejala vulkanik di mana gunung yang aktif mengeluarkan lelehan lahar serta awan panas yang menyebabkan pepohonan di sekitarnya terbakar Nah kebakaran hutan tidak saja mengakibatkan penurunan populasi tumbuhan Tetapi populasi hewan yang hidup di hutan itu juga dapat mengalami penurunan Peristiwa kebakaran hutan dapat kita amati pada gambar berikut Di sini ada gambar kebakaran hutan Jadi ketika terjadi kebakaran hutan Sangat mempengaruhi populasi tumbuhan ataupun hewan Ada gempa, selanjutnya juga ada gempa Ada banjir, ada tsunami, ada angin puting beliung, ini ada kekeringan, ada akibat pencemaran, ini angin puting beliung, dan ini tanah longsor, tusan gunung Nah selanjutnya ada faktor aktivitas manusia Jadi faktor atau aktivitas manusia juga mempengaruhi dinamika populasi Nah apa saja aktivitas manusia yang mempengaruhi dinamika populasi Yang pertama itu kegiatan pertanian Yang kedua itu pembalakan dan pembakaran liar Yang ketiga pembukaan lahan Yang keempat kegiatan penambangan Nah kenapa kegiatan pertanian mempengaruhi dinamika populasi Nah kegiatan pertanian biasanya menggunakan insektisida Nah pada awalnya petani menggunakan insektisida bertujuan membasmi serangga pengganggu tanaman Ternyata bukan serangga pengganggu saja yang mengalami penurunan populasi Ada serangga atau hewan yang lain yang mati Bukan itu saja penurunan populasi serangga pengganggu tanaman juga berdampak kepada komponen ekosistem yang lain Penggunaan peptisida juga berdampak pada hewan-hewan yang hidup di sungai Peptisida yang disemprotkan sebagian akan masuk ke aliran sungai Sehingga hewan-hewan di sungai akan mati Mengakibatkan penurunan populasi Dampak yang sama juga terjadi pada ekosistem sungai secara keseluruhan Selanjutnya pembalakan dan pembakaran liar Pembalakan dan pembakaran hutan merupakan tindakan yang melanggar hukum Kegiatan tersebut jelas merusak ekosistem Banyak jenis tumbuhan dan hewan yang mengalami penurunan populasi Selain itu banyak hewan dan tumbuhan kehilangan habitatnya Dampak pembakaran liar tidak hanya dirasakan oleh hewan dan tumbuhan Penghuni hutan manusia pun menerima dampaknya Dampak yang mungkin terjadi yaitu kekeringan, tanah longsor, dan banjir Yang ketiga tentang pembukaan lahan Pembukaan lahan biasanya digunakan untuk membangun perumahan, perkantoran, lokasi industri, atau sarana pariwisata Kegiatan pembukaan lahan yang semula ditumbuhi tumbuhan tertentu Akan menghilangkan populasi tumbuhan tersebut Tidak hanya tumbuhan, populasi hewan yang menghuni habitat tersebut juga menurun atau bahkan hilang Itu akibat pembukaan lahan Selanjutnya kegiatan penambangan Kegiatan penambangan dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Kegiatan penambangan selain menghilangkan populasi hewan atau tumbuhan di lokasi penambangan Juga menyisakan kerusakan lingkungan yang cukup parah Kalau kita lihat contoh atau gambar berikut ini Ini adalah gambar lokasi tambang Jadi menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah Nah bagaimana kondisi hutan di Indonesia Buku Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 Luas hutan Indonesia sekitar 124 juta hektare Sementara pada tahun 2010 luas hutan Indonesia sekitar 133 juta hektare Hal ini berarti selama kurun waktu 2010-2017 Terjadi pengurangan luas hutan sekitar 9 juta hektare Atau terjadi pengurangan 1,29 juta hektare per tahun Kehilangan hutan tersebut terjadi akibat pembalakan liar Perambahan hutan, kebakaran liar, dan alipungsi hutan Selain terjadi penurunan populasi tumbuhan Kita juga pasti memahami bahwa kehilangan hutan Sudah pasti disertai dengan kehilangan atau penurunan populasi satwa penghuni hutan Menurut laporan WWF secara global Populasi satwa liar menurun 52% dalam 40 tahun Terakhir WWF adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional Yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan Menurut wilayah penurunan populasi satwa liar Yang paling besar ada di daerah tropis Termasuk Indonesia Sebesar 56% Amerika Selatan adalah yang paling warah Rata-rata 83% Sementara di wilayah berikmin sedang Penurunan sebesar 36% Demikian video kali Demikian video kita kali ini Semoga bermanfaat Salam sehat Tetap semangat Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe channel Rudy Wijaya Jangan lupa like, Share, dan Subscribe